. Manajemen Arema FC sudah berbicara dengan pemerintah kota Blitar, sehingga kemungkinan besar mereka akan bermain di Stadion Supriyadi di Blitar pada Liga 1 mendatang. Muhammad Yusrinal Fitriandi, General Manager Arema FC, menyatakan bahwa izin dan administrasi telah disiapkan. Untuk menunggu proses revitalisasi Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang, rencananya Arema FC akan mengungsi ke Blitar selama 4 bulan. Dalam hal penggunaan Stadion Blitar, Yusrinal Fitriandi menyatakan bahwa, karena telah terlalu lama meninggalkan kota Malang, dia ingin memanfaatkan Stadion Kanjuruhan jika diberi waktu 4 bulan hingga Desember, ya sementara ke Blitar dulu. Menurutnya, kelayakan Stadion untuk digunakan akan dievaluasi terlebih dahulu oleh tim manajemen internalnya. Menurutnya, jika ini terjadi, hasil asesmen akan dilaporkan ke PT Liga Indonesia baru LIB. Ini karena kami harus melakukan asesmen internal kami terlebih dahulu, dan kemudian tim kami akan mengasesmen secara menyeluruh lagi, dan laporan ini akan dikirim ke LIB jika ini terjadi. Dia berharap Stadion Supriadi, kota Blitar, akan lulus verifikasi. Selain itu, stadion ini juga digunakan oleh tim Liga 2, dan hanya perlu beberapa perbaikan agar dapat digunakan oleh tim Liga 1. Timnas Indonesia U20 serius menghadapi Tulon Cup 2024. Di bawah bimbingan Indra Syafri, turnamen ini tampaknya bakal jadi tolok ukur pemain-pemain muda timnas Indonesia, termasuk para pemain keturunan. Lima pemain keturunan, sudah bergabung dengan timnas Garuda U20 di Italia menjelang Tulon Cup 2024. Kelima pemain itu ialah Jens Raffen, Dorbrecht U21, Maures Mohinoke, Dorbrecht U21, Dion Marks, NEC U21, Sam Eiffel, NAC Breda U21, dan tim G.I.P.E.N.S. FC Tuente U21. Adapun posisi Jens Raffen adalah penyerang tengah. Kemudian Maures Mohinoke bermain sebagai sayap kiri. Dion Marks memiliki posisi back tengah. Sam Eiffel bermain di pos gelandang serang. Sementara, tim G.I.P.E.N.S. bermain di posisi back kiri. Saat ini, skuad Garuda muda berada di Komo, Italia, untuk menjalani pemusatan latihan selama sekitar satu pekan. Indra Shafri dipercaya membimbing tim, termasuk menemukan pemain-pemain terbaik. Tulon Cup memang bukan turnamen di bawah agenda FIFA, tapi ajang ini sudah lama dikenal sebagai ajang bergensi. Kali ini, sepertinya timnas Indonesia U20 ingin mengukur kekuatan menghadapi lawan-lawan kuat.